Assalamualaikum, halo mams Nah ini aku mau bongkar aglonemaku ya mam Ini aglonema pride of sumatra Atau biasa orang sebut red sumatra Aglonema ini kayaknya lagi kurang sehat ya mam Nah kemarin itu ada daunnya yang kuning Kemudian ini daun barunya itu terbuka Sudah terbuka tapi kerdil mam Jadi ukurannya itu kecil Padahal tidak keluar bunga ya mam Dan itu daunnya juga kena kutu putih ya mam Jadi ini mau aku bongkar Soalnya biasanya kalau daun kerdil dan ada yang kuning gitu Berarti ada masalah di akar Nah ini ternyata benar akarnya bermasalah mam Ini akarnya busuk sampai pada lepas gitu ya mam ya Ini media tanamnya terlalu lembab ya mam Mungkin juga karena kan ini media tanamnya udah lama Jadi udah padat Jadi porositasnya sudah berkurang kayak gitu Dan mungkin aku juga kurang ngeceknya ya Tapi sebelumnya aku minta tolong subscribe dulu channelku ini ya mam Ini mau aku cuci dulu akarnya Biar media tanam yang menempel disitu tuh lepas semua Biar bersih Sekalian aku mau lihat Seberapa parah akarnya busuk ya mam Nah ini daunnya juga aku cuci Yang kena kutu itu aku bersihkan Aku bersihkan Biar kutu putihnya itu hilang ya mam ya Dicuci gini aja gak apa-apa Bisa Kalau kutu putih tuh Agak gampang hilangnya Kalau dicuci air gini mam Beda sama kutu sisik ya mam ya Kalau kutu sisik tuh agak susah Kalau cuma dicuci gini gak bisa Nah kayak gini mam Ternyata udah parah banget ini Akarnya tuh malah hampir habis ya mam Itu tersisa satu akar aja Tapi alhamdulillah masih ada akarnya Ini masih bisa banget selamat Terus ini mau aku cek dulu batangnya Apakah ada spot merah atau spot coklatnya gitu ya mam Nah ternyata tidak ada spotnya ya mam ya Masih bersih Nah ini lalu aku rendam di air antrakol Biar tidak berjamur ya mam ya Jadi untuk anti jamur gitu Nah kalau yang ini Ini akronim aku Red Sumatra yang lain ya mam ya Ini mau aku cek sekalian Takutnya juga Busuk akar Tapi ternyata Akarnya masih bagus ya mam ya Jadi gak ada masalah Nah ini aku masukin lagi Karena gak ada masalah ya mam Jadi gak aku bongkar Nanti aja aku ganti media tanamnya Karena ini masih bagus pertumbuhan agronimanya ya Aku biasanya ganti media tanam itu 4-6 bulan sekali Untuk agronima agronimaku ya mam ya Atau tergantung pertumbuhan agronimanya gitu mam Nah ini Setelah 15 menit Aku rendam di air fungisida Lalu ini mau aku oles di pasta fungisida ya mam ya Ini aku keringkan dulu Pakai tisu batangnya Kayak gini ya mam Terus aku oles Pakai pasta fungisida gitu mam Seluruh bekas akar tadi Akar yang patah-patah tadi Nah kayak gini diolesi semuanya Lalu nanti ditunggu sampai kering ya mam ya Tunggu sampai kering baru ditanam Dikerinkan aja Kalau aku nanti keringkan pakai kipas gitu aja mam Jangan dijemur ya Nah ini tadi setelah aku cek batangnya yang bagian tengah Itu ternyata ada yang busuk mam batangnya Jadi aku potong lagi Dan ternyata itu gak ke-record mam Pokoknya itu tadi aku potong lagi ya mam ya Kayak gitu Terus aku oles di pasta fungisida Terus ini batang yang bawah Yang masih bagus Ini aku olesi juga Untuk nanti aku tanam lagi gitu ya mam ya Jadi aku tanam jajahan Nah kayak gini Semua aku olesi pasta fungisida Kemudian aku tunggu sampai kering ya mam Sambil nunggu kering Ini aku cek beberapa Aku nama aku yang lain ya mam Aku cek akarnya Nah ini kocin Kocin apa aku gak tau namanya mam Ini alhamdulillah akarnya masih bagus Terus ini aku tanam lagi ya mam ya Aku jadi agak takut gitu mam Jadi parn Jadinya aku cek akunimaku yang lain sekalian aja Nah ini juga aku cek agronema red anjamani Nah ini ya mam ya Ini sekalian aku ganti Ini sekalian aku ganti Media tanamnya mam Soalnya udah sampai padat gitu media tanamnya Jadi sekalian aku ganti Dan alhamdulillah ternyata akarnya Bagus ya mam Gak busuk akar Nah ini aku tanam lagi Di pot yang sama Kayak gini ya mam Aku tanam lagi Red anjamani nya Nah ini aku pakai pot ukur 10 itu ya mam ya Soalnya masih kecil banget Akarnya juga belum terlalu banyak Jadi pakai pot yang kecil Potnya masih sama Gak aku ganti ya Ini langsung aku kembalikan ke raknya lagi Sekalian ambil agronema yang lain Yang mau aku bongkar Nah ini lanjut Aku bongkar agronema rubia mam ya Ini juga media tanamnya Udah agak padat Tapi ini sebenarnya Belum lama Aku ganti Media tanamnya Tapi yaudah Karena udah padat Jadi aku ganti media tanam baru Dan alhamdulillah Ternyata akarnya juga bagus Putih akarnya Gak busuk akar Alhamdulillah ya mam ya Nah ini langsung aku tanam lagi Biar gak stress Aku tuh punya beberapa wishlist Agronema yang pengen aku beli mam Tapi ini aku masih ngumpul-ngumpulin uangnya Buat beli Kan agronema itu gak murah ya mam ya Jadi Aku mau kumpul-ngumpulin uang dulu Buat nanti beli Wishlist agronema aku Nah ini karena Gak kering-kering ya mam Pasta fungisidanya Jadi aku pakai kipas kini mam Biar cepat kering Jangan dijemur ya mam ya Cukup di kipas kini aja Nah ini setelah kering Dan itu Sudah aku ikat ya mam daunnya Tadi juga lupa Gak nge-record Nah ini aku mau kasih Lihat Miana mam Tadi aku tuh juga habis Motong miana ini Tadi awalnya itu Panjang banget gitu Di batang yang tengah itu Mam panjang banget Terus aku potong-potong Kayak gini Nah ini aku masih Belajar ya mam ya Aku mau lihat Itu hidup apa enggak Nanti kalau hidup Aku share ya mam ya Aku punya beberapa Miana mam di rumah Tapi belum aku Bikin videonya Nanti ya Kapan-kapan ya mam Ini aku nih Mainya aku tanam lagi ya mam Ini aku tanam di pot yang sama Ini pot ukur 12 ya mam Aku nyari-nyari pot ukur 10 Yang lebih kecil Tapi kok Ternyata aku gak punya Jadi Yaudah aku pakai Pot yang tadi aja Pot yang sama Nah ini juga lumayan kecil kok Nah ini Kayak gini Daunnya udah diikat Habis ini Mau aku sungkup ya mam ya Aku sungkup Sampai nanti akarnya Muncul banyak gitu mam Sebenernya gak disungkup Gak apa-apa sih mam Kan tadi masih ada akarnya Tapi Kalau aku Lebih prefer Disungkup aja Jadi Meminimalisir Daun layu ya mam Nah ini aku Sungkup Pakai plastik bekas ya mam ya Ini Kenapa aku pakai plastik yang bening warna putih gini Jadi Biar kelihatan aja mam daunnya itu dari luar Jadi kita bisa tahu kondisi media tanamnya Masih lembab atau enggak Kita tahu ada daun yang layu atau enggak gitu ya mam Nah ini aku pasang gini Kemudian aku Slotip bawahnya gitu Biar agak kencang tapi enggak ketutup rapat gitu ya Mampuanya tetap aku beri Apa ya mam Udara gitu Jadi Sirkulasi udaranya tetap lancar Nah kayak gini mam Udah disungkup Nah ini nunggu 2-3 minggu Biasanya akarnya udah tumbuh banyak gitu mam Nah ini aku taruh Di tempat yang teduh Tapi tetap ada cahaya dan sirkulasi udaranya bagus Sekian videonya ya mam Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe channelku ini ya mam Sampai jumpa